Halo teman-teman, selamat siang ketemu lagi bersama saya di channel Reno Alvian dan di video kali ini saya akan memberikan sebuah tips dan juga tutorial buat kalian semua yaitu bagaimana cara kita membayar sebuah tagihan indihome melalui atau secara online nah disini pastikan kalian sudah mempunyai aplikasi my indihome teman-teman ya kenapa kita harus membutuhkan aplikasi yang namanya my indihome karena kita akan melihat sebenarnya tagihan kita itu ada berapa jadi sudah jelas nanti nominalnya berapa kemudian ada nomor layanan kita nomor internet kita itu akan ketahuan jadi nanti kita tinggal kita akan membayar tinggal memasukkan nomor layanan nomor internet gampang nominalnya berapa disitu sudah jelas ya teman-teman ya maka dari itu kalian harus mendownload sebuah aplikasi namanya my indihome nah oke contohnya seperti ini teman-teman saya sudah mempunyai aplikasi my indihome nama saya Budi Dermawan dan kita mempunyai tagihan internet ya ini sudah tertera disini teman-teman ya sudah terlihat belum dibayar itu sebesar 315.026 nah ini kita harus membayar teman-teman ya nah ini kita langsung klik aja disini teman-teman ya kita belum bayar kita klik teman-teman ya Nah kita klik nah ini kan belum dibayar yang paling atas ya nomor layanan yang paling atas itu 021 ya kita klik yang bayar teman-teman ya jadi data personal seperti ini nah ini rincian tagihan kalian bisa Scroll ke atas bisa lihat ini sebenarnya harga 315 itu dari apa saja kita bisa lihat ppn-nya 28.000 biaya di home 260.000 percakapan ponsel sekian sewa modem materi itu sebenarnya sekian dan totalnya 315 nya klik aja klik bayar teman-teman di sini nah metode pembayar disini banyak sekali teman-teman tinggal pilih ya mau pilih pakai link aja atau pilih yang metode pembayaran lainnya metode pembayaran lainnya disini bisa dengan menggunakan aplikasi mindi video home ini juga bisa ya bisa di sini menggunakan kredit card juga bisa namun di sini untuk metode pembayaran saya menggunakan aplikasi link aja ya jadi kalian klik link aja disini ya klik aja disitu Oke kita tunggu teman-teman lagi prosesnya mungkin ya tunggu dulu Oh ya teman-teman Oh ini halaman tidak tersedia kita bisa kembali dulu Oke gini aja kita akan masuk ke aplikasi linknya aja Coba ya kita masuk link aja di sini kita akan langsung pilih lainnya disini kita akan membayar internet nah disini di home paling atas ID pelanggan masukin ID pelanggan kita tadi 021 9467 Oke kita cek list tapi lanjutkan nah disini udah ada keterangan teman-teman bahwa saldo dari aplikasi pilih link itu ada 328 ya kemudian saldo bonus ada 7500 nah disini ada tulisannya speedy cash ini ya Januari bahwasanya detail transaksi nominal itu kan tadi udah ada keterangannya ya disini 3315 dan tinggal totalnya 317 karena kita kena biaya admin 2000 udah nggak masalah lah ya namating saldo kita cukup untuk membayar transaksi ya Nah ini saldo terus terpakai udah kita klik konfirmasi teman-teman masukkan pin transaksi kamu sedang diproses nah ini sudah selesai teman-teman ya sudah ada persalaman ini ini menunjukkan sudah selesai dan kita bisa klik detail ya bahwasanya kita sudah membayar Oke klik checklist selesai atau kita udah berkurang ya kan jadi Rp18.000 tadinya kan 300 dan kita bisa kembali lagi kita akan mengecek di aplikasi my indihome nah my indihome kita cek di sini teman-teman nah ini kan tadi keterangannya belum dibayar sekarang keterangannya udah sudah dibayar sudah warna hijau teman-teman ya Nah di sini kalian bisa lihat secara detail lihat nih nah ini baru aja kita sudah bayar teman-teman sudah berhasil ya baik teman-teman ya begitu cara membayar takian indihome melalui aplikasi online dengan menggunakan aplikasi link teman-temannya sangat gampang sangat mudah hanya dengan beberapa menit nggak usah pergi kemana-mana Oke itu aja teman-teman sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan saya ucapkan bye-bye Terima kasih hai 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 selamat menikmati